Intro Polemik pembatalan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia dinilai bakal membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan BDIP dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapat hukuman menjelang pemilihan umum pemilu 2024. Hukuman yang dimaksud adalah peluang kelompok pemilih muda yang menjauh karena kecewa dengan sikap Ganjar dan BDIP. Ganjar dan BDIP dianggap turut andil dalam pembatalan penyelenggaraan Piala Dunia U20. Bahkan elektabilitas Ganjar dan BDIP yang saat ini menurut sejumlah lembaga survei berada di posisi puncak kemungkinan bisa bergeser. Peneliti Indikator Politik Indonesia Pawono Kumoro pada Jumat 31 Maret 2023 kemarin menuturkan mungkin saja hal tersebut menjadi momen game changer. Menurut Pawono, untuk mengukur dampak pembatalan Piala Dunia U20 terhadap elektabilitas Ganjar dan BDIP bakal dilakukan melalui survei. Pawono mengatakan dari hasil jajak pendapat, sebenarnya sikap pemilih Presiden Joko Widodo dan BDIP tak terlalu mempermasalahkan jika Israel turut bertanding dalam kompetisi tersebut. Apalagi kekisruhan adalah akibat penolakan kehadiran tim Nas Israel yang membuat Indonesia dicopot sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 dilihat oleh calon pemilih muda. Pawono menilai PDIP dan Ganjar Pranowo tak bisa meremehkan potensi para pemilih muda yang bisa saja kecewa akibat sikap mereka yang akhirnya membuat kompetisi tersebut batal dikelar di Indonesia. Pawono mengingatkan pemilih muda di pemilu 2024 yang berusia 18 hingga 35 tahun, mencapai 55 hingga 60 persen. Jikalau mereka bersimpati dengan apa yang dialami tim Nas saat ini kemungkinan akan menjadi game changer. Serupa diprediksi analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Democracy Strategic Affairs Indo-Strategic Ahmad Khoyrul Umam. Khoyrul mengatakan penurunan terhadap elektabilitas Ganjar terutama dikarenakan hilangnya suara pemilih muda. Menurutnya Ganjar harus segera mencari solusi guna mengantisipasi terkait elektabilitasnya yang bahkan merosot ke depan. Namun di sisi lain Khoyrul juga melihat keuntungan yang diperoleh Ganjar Pranowo dalam masalah ini, di mana masyarakat akan cepat melupakannya. Khoyrul mendilai apa yang dilakukan Ganjar dengan menyatakan menolak tim Nas Israel tersebut dianggap tak memahami konteks dan cenderung hanya merupakan gimmick belaga. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!